Saya mau ada dua pertanyaan yang melalui Google Form ya. Yang pertama adalah bagaimana cara mendeteksi disorientasi seksual sejak dini? Ini antara dua nih, mesti dua ini ya, karena kan bisa jadi kita sebagai orang luar atau diri kita sendiri yang ngalamin. Nah sebenarnya kalau diri kita yang ngalamin makanya memang memahami seksualitas dari perspektif firman Tuhan itu penting. Seksualitas itu kan kita tuh seringkali kalau istilahnya sekarang tuh toxic masculinity, ini mungkin istilah yang mulai belakangan mulai muncul. Itu tuh menunjukkan maskulinitas yang toxic dimana misalnya contohnya laki-laki tuh mesti berantem, perempuan itu mesti masak di dapur gitu. Itu adalah struktur-struktur sosial di masa lalu yang tidak harus benar-benar kita replikasi gitu loh. Karena sebenarnya laki-laki tuh apa? Laki-laki tuh tidak harus berantem, tapi laki-laki tuh dikenal dalam kelaki-lakiannya menyerupai bapak. Yang tanggung jawab, yang berintegritas, itu laki-laki. Nah kadang-kadang definisi-definisi ini menjadi definisi yang suka kabur kan. Nah kita berpikir oh laki-laki gak boleh nangis, kok aku nih laki-laki kok aku nangis. Nah orang yang merasa oh aku laki-laki aku cengeng, aku nangis perasaanku halus. Oh jangan-jangan aku ini bukan laki-laki, aku ini perempuan. Nah ini bahaya gitu loh. Jadi memang mesti memaknai seksualitas dengan benar. Nah sebagai orang tua kita pun juga harus mencoba untuk belajar. Jangan sampai kita terlalu cepat melabeli orang, atau melabeli anak, atau melabeli tetangga, kucing kita. Eh enggak kucing, enggak ya. Melabeli orang dengan oh kamu pasti begini dan begini. Jangan juga ya. Jadi mendeteksinya bagaimana memang faktornya kompleks. Tapi pada akhirnya komunikasi itu penting. Keterbukaan. Bagaimana orang tersebut mendefinisikan dirinya. Tanda-tanda yang kelihatan itu ya dari gestur ekspresi. Tapi itu bukan satu-satunya faktor ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang. Ada ekspresinya, terus bagaimana dia punya attraction, bagaimana dia mengenal dirinya, itu. Ada masa dimana anak-anak itu bingung. Enggak apa-apa. Tolong dia. Jangan hakimi. Tolongin. Tolongin untuk diskusi, komunikasi. Selaka kalau misalnya dia sudah sampai pada kesimpulan. Oh gue begini. Nah itu bahaya. Itu udah bahaya. Kenapa? Karena kadang-kadang, ya itu pada akhirnya balik kepada ini ya. Anak-anak itu kadang-kadang kalau dia enggak nyaman, dia udah enggak bisa cerita. Jadi memang dia mesti nyaman dulu gitu. Nah kalau pertanyaannya bagaimana cara mendeteksinya, itu saya susah jelasin. Tapi seenggaknya kita bisa melihat ada sebuah ketidakwajaran. Ada sebuah ketidakwajaran misalnya kalau anak laki yang suka pakai baju cewek misalnya. Atau kecenderungannya memang tidak ini, memang harus be aware. Ya dari materi tadi tuh akhirnya kan kita bisa paham bahwa, apa namanya, faktornya terlalu banyak dan kita memang harus, apa ya. Kita memang harus mencoba untuk peka, mencoba untuk bangun komunikasi yang baik, dan mencoba menanamkan seksualitas yang benar kayak gimana. Mungkin itu responnya ya. Jadi harus komunikasi dan kasih tau tentang seksual education ya. Makanya gini saudara, tadi kalau saudara perhatikan, apa namanya, ada trigger atau faktor yang memicu, kayak begini ini muncul, salah satunya itu karena ketidakhadiran figur papa. Yang namanya anak-anak itu akan cenderung mencontoh. Makanya anak cewek ikut mamanya masak di dapur itu penting. Loh pak, saya gak masak di dapur gimana dong gitu. Ya saya susah juga ngomong ya. Tapi seenggaknya mengikuti proses mamanya menjadi mama. Karena itu nilai-nilai yang penting menurut saya. Laki-laki, misalnya anak remaja, anak laki-laki, itu penting ikut papanya. Misalnya papanya kerja, dia ikut papanya. Jadi dia mencoba menemukan kesamaan-kesamaan identitas dengan papanya. Karena itu wajar dan itu sesuatu yang seharusnya terjadi gitu. Ketika memang papanya tidak ada, akhirnya dia kan bingung juga ya kadang-kadang. Wah ini saya mesti ikut siapa gitu. Berarti mungkin next time ada seminar. Parenting. Parenting. Diusulin nanti ya. Belum, belum, belum. Gimana ada pertanyaan yang ditulis? Atau ada yang mau angkat tangan? Atau sudah terjawab tadi dengan beberapa pemaparan? Oh ya, thank you. Wah banyak ternyata. Wah banyak nih. Saya sambil berdiri gak apa-apa ya? Itu list makanan enak di Bandung bukan? Nanti bisa diajak ya. Yang pertama adalah apakah KSJ yang percaya Tuhan tetap bisa masuk surga? Ya. Kita diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan dan iman itu adalah, nah ini definisi iman ya. Iman itu bukan tahu ada Tuhan ya. Karena iblis pun tahu ada Tuhan. Bahkan bisa jadi iblis lebih beriman daripada kita. Iman itu adalah penyerahan diri kepada Yesus. Itu iman. Penyerahan diri itu artinya kita percaya kepada Yesus dan menyerahkan diri kita kepada Yesus, kepada ajarannya, kepada kehendaknya. Jadi kalau dia menghendaki supaya kita menghidupi kebenarannya, ya kita hidupi kebenarannya. Itu iman. Saudara-saudara ya. Itu iman yang benar. Nah apakah seorang yang mengalami ketertarikan sama jenis bisa beriman kepada Yesus? Bisa banget. Dia bisa menghidupi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan baginya adalah bukan menikah dengan lawan jenis. Saudara jangan salah sangka dengan saya. Pak ini dia agak gimana-gimana. Gini, ketertarikan sama jenis itu spektrumnya mulai dari parah banget sampai ringan. Yang ringan bisa enggak menikah dengan lawan jenis? Bisa. Tapi ada yang sampai parah banget yang enggak bisa. Tapi bisa menikah dengan lawan jenis? Bisa pada kondisi tertentu. Saya punya teman tertarik sama jenis. Menikah. Punya anak enggak? Punya anak enggak? Punya. Lupa gimana caranya? Saudara jangan tanya saya. Ya saya enggak tahu gitu kan. Tapi kalau saudara lihat fenomena yang di TV-TV itu ya. Itu kan sebagian tuh begini juga. Belok juga itu sebagian kan. Jadi dengan istrinya iya. Dengan pacar cowoknya juga iya begitu. Oke saya cerita sedikit boleh ya. Masih banyak enggak? Masih banyak enggak? Masih banyak. Masih banyak? Ya waktunya enggak cukup. Boleh dikit deh ya. Satu kali saya di terminal. Istri saya ini saksi hidup. Di belakang kami ada seorang bapak-bapak penampilan perlente. Wow. Kopernya Rimowa. Tahu Rimowa? Koper puluhan juta tuh. Wow lagi ini iPhone apa. Depannya istrinya sama anaknya. Sama babysitter. Dia lagi duduk dong. Berhadapan sama istrinya. Tapi lagi main Tinder. Saya tahu Tinder? Kok cuma sebagian doang yang tahu ya. Di sini ya. Oke. Tinder itu adalah aplikasi dating. Aplikasi cari pacar. Bapak-bapak sudah punya istri, punya anak. Lagi buka aplikasi cari pacar. Tenang. Bukan lagi cari pegawai. Saya yakin itu cari pacar. Tapi cari pacarnya cowok-cowok. Foto-foto yang dia swipe in, swipe out itu cowok. Foto mas-mas. Nah loh. Jadi kesimpulannya? Pak berpikiran positif dia cari pegawai pak. Udah punya anak, udah punya istri. Tapi punya pacar, cowok. Gila gak? Tadi ngomongin apa sih kita? Ngomongin masa surga. Oh. Bukan. Oh. Enggak. Jadi gini. Jadi gini. Itu adalah. Jadi gini. Maksudnya saudara jangan. Oh oh. Teman saya. Oke. Teman saya itu akhirnya menikah. Dia punya anak. Ketika anaknya lahir. Cowok. Saudara tahu dia nangis tengah mati. Dia bilang sama saya. Dia cerita. Saya bergumul gimana cara ngegedein anak cowok. Karena saya cowok tapi saya suka sama jenis. Dia ngaku surga-surga sama istrinya. Dia ngaku. Dia nangis. Dia bilang ampunin aku. Aku gak bermaksud celakain kamu. Tapi aku tuh suka sama jenis. Istrinya nangis juga. Saudara hari itu puji Tuhannya. Tuhan bekerja. Istrinya bilang begini. Kalau bukan karena Tuhan Yesus. Aku ceraikan kamu sekarang. Tapi karena Tuhan mengasihi semua orang. Juga mengasihi kamu. Aku mau mengasihi kamu jadi suami. Aku akan bantu kamu jadi seorang suami yang baik. Saudara terjadi pemulihan hari itu juga. Nah cerita yang diambil dari cerita ini adalah. Apakah seorang yang menyukai sesama jenis. Bisa menikah dengan lawan jenis. Bisa dengan catatan. Pasangannya mesti tahu dulu. Dan siap. Hidup bersama-sama sebagai sahabat. Soalnya mengerti maksud saya. Karena pernikahan itu kan bukan soal hubungan seks doang kan. Tapi pernikahan itu juga berbicara tentang hidup bersama-sama. Melayani Tuhan. Kalau pasangannya terima konsekuensi itu. Siap menghadapinya. Melayani Tuhan sama-sama. Go ahead. Saya percayanya begitu. Tapi saya kembalikannya terserah. Tapi itu susah. Makanya saya bilang kalau ngalamin begitu. Mending lebih baik gak usah. Dari pada repotin orangnya gitu maksudnya. Repotin pasangan. Berarti ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang baru ini ya. Jadi LGBT itu. Apakah bisa menjadi normal lagi. Dan apakah ini. Ini expression ya. Jadi sekalian dua pertanyaan. Expression itu bisa berubah dengan sendirinya. Jadi kan tadi. Bisa normal lagi gak? Makanya tadi di awal ada yang namanya gender dysphoria itu ya. Tadi kan saya cerita ada anak 10 tahun. Dia masih kebingungan. Tahu-tahu di arah yang bang. Akhirnya dia jadi. Dia ganti kelamin. Eh tau-tau umur 24 sadar diri gitu loh. Nah jadi maksud saya adalah. Ada sebuah masa-masa kebingungan. Yang memang harus di guidance. Harus ditemani. Harus dibarengin. Harus dikasih pengertian yang baik. Dan keteladanan yang baik. Supaya dia itu akhirnya bisa terarah. Nah ini memberikan sebuah konklusi bahwa. Makanya tadi saya kan bilang ini kayak spektrum gitu. Kayak spektrum. Ada yang spektrumnya sudah begini. Bisa dibalikin. Akhirnya jadi normal dalam tanda kutip. Yang kita bilang tadi itu kan. Akhirnya bisa. Ya bisa. Tapi ada yang pada akhirnya udah keterusan gitu kan. Nah memang pada akhirnya kita harus mendekati mereka dengan anugerah Tuhan sih. Betul-betul harus dengan anugerah. Anugerah itu ingat. Bukan gratisan. Bukan murahan. Anugerah itu adalah kasih. Tapi menunjukkan kebenaran. Menggiring atau membawa orang kepada kebenaran. Kayak gitu. Berarti bisa ada perubahan. Ada posibilitas itu besar. Bisa juga enggak ya. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Apakah berarti termasuk gangguan kejiwaan enggak? Iya. Saudara saya ngomong gangguan kejiwaan. Jangan berpikir oh berarti ada orang yang begini. Oh berarti kamu tuh gila. Enggak. Saya percaya kita semua, maaf Bapak Ibu bukan bermaksud menghina. Kita semua gila. Saya bukan bermaksud untuk menghina ya. Kita semua tuh gila. Bukan berarti ODGJ ya. Bukan. Tapi kadang-kadang itu kita bisa punya sebuah kepahitan, luka. Iya kan? Kita bisa punya kecemasan berlebihan. Itu gangguan jiwa enggak? Itu gangguan kejiwaan loh. Pelit, kikir, takut miskin. Itu gangguan kejiwaan. Amin? Iya kan? Ansos gitu kan. Aduh aku tidak mau, apa salaman. Aduh apa sih salaman gitu. Aku, itu gangguan kejiwaan. Cari perhatian caper kemana-mana. Itu gangguan kejiwaan. Suka marah-marah, itu gangguan kejiwaan. Betul? Nah itu maksud saya gangguan kejiwaan. Kita semua memang secara jiwa bermasalah. Kita harus menerima itu. Mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita tuh butuh Tuhan banget. Butuh anugerah Tuhan. Amin? Amin. Ya gitu kira-kira. Oke ini ada pertanyaan lagi. Ada beberapa yang mirip ya. Jadi ini kan setelah kita tahu tentang KSJ ini. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang terindikasi demikian. Bagaimana kita bersikap. Dan bahkan disini ada dibilang. Kalau anak kita didekati dengan orang yang demikian. Bagaimana kita juga memberitahu ke anak itu. Jadi mungkin ini jadi satu pertanyaan ya. Bagaimana kita bersikap ke mereka. Atau kita ngajarin ke anak kita bersikap ke mereka. Oke. Saya pertama adalah ada trust dulu atau enggak. Itu yang penting. Sebelum kita ngomong bagaimana dan bagaimana. Ada trust dulu atau tidak. Jadi orang tersebut entahkah anak kita atau anak tetangga atau anak orang. Ada trust enggak dia sama kita. Kalau enggak ada trust kita susah untuk kemudian mencoba untuk jadi berkat buat dia itu susah. Jadi harus ada trust dulu. Kalau sudah ada trust. Baru kita bisa ngomong sama dia. Bisa menunjukkan keteladanan sama dia. Kasih tahu kebenaran sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua. Gimana kalau ada anak orang yang deketin itu. Pisahin. Tapi kita juga harus amatin. Ini orang sebenarnya dia ngedeketin dengan maksud jahat. Atau memang anaknya itu baik. Tapi sayangnya agak-agak. Tapi kalau memang anaknya baik. Tidak ada atensi apa-apa. Nah mengapa kita tidak jadi berkat buat anak itu juga. Karena kasusnya pernah terjadi itu di sekolah. Jadi ada kakak tingkat dia sleep call. Ini ada satu teman guru dia bilang kok aku baru ketemuan. Kenapa anakku SMP kelas 1 culun-culun. Diajak sleep call sama anak kelas 3 SMA. Kakak tingkat. Dideketin terus dikasih perhatian terus dibantu pelajaran. Keliatannya bagus. Tapi ternyata itu grooming. Ada satu istilah grooming. Jadi itu child grooming itu. Jadi membangun bonding dengan anak kecil. Tapi tujuannya apa? Supaya mau di ujung-ujungnya mau hubungan seksual gitu loh saudara-saudara. Nah itu waspada ya Bapak Ibu. Waspada dengan yang kayak begitu-begitu. Tapi jangan juga langsung udah langsung menaruh stigma. Oh kalau misalnya ada yang deketin anak saya pasti dia mau apa-apa. Jangan juga gitu ya. Kita mesti benar-benar makanya harus ada komunikasi yang baik sama anak. Gitu paling. Yang paling terakhir. Mungkin ada pertanyaannya kali ya. Gak tau juga. Mumpung ingat aja. Gimana caranya bantu kalau misalnya itu temen kita. Ada ya. Bantunya tuh mesti dikeroyok rame-rame. Lupa maksudnya apa? Digebukin di tengah jalan. Bukan. Jadi maksudnya salah satu ketakutan orang-orang seperti ini adalah mereka kesepian. Terutama yang cowok ya. Kalau yang cewek saya kurang terlalu dalamin. Tapi yang cowok apalagi. Mereka tuh perasanya halus. Rata-rata. Kalau udah tertarik sama jenis itu perasanya halus. Perasanya halus apa. Mereka baper. Gayanya baper apa. Nah mereka tuh butuh kasih sayang. Somehow bisa jadi karena di rumah mereka gak dapet sama orang tua. Nah jadi mereka butuh temen-temen. Circle. Makanya KTB. Kalau disini namanya apa? Cross. Nah makanya itu penting. Saya terhadap salah satu. Kalau saudara ingat saya tadi ngomong staff saya salah satunya. Begitu kan. Dia punya beberapa teman dekat. Saya ngomong sama teman-teman dekat. Jagain dia. Ingat Tuhan hadirkan dia. Itu bukan kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana. Kamu ada bersama dia. Kamu kenal dia. Kamu temenan sama dia. Itu artinya kamu mesti layani dia. Jadi waktu kamu menikah. Jangan lupakan dia. Pak berarti waktu honeymoon ajak dia. Bukan. Bukan. Tapi mesti keroyokan. Kenapa saya bilang keroyokan? Karena gak boleh satu-satu. Kalau satu-satu bisa jadi jatuh nih yang satu nih. Bahaya kan gitu. Siapa yang tau juga kan. Jadi mesti keroyokan. Mesti dijadwal. Mesti di ini. Mesti diajak bareng-bareng. Supaya dia gak merasa kesepian. Begitu loh saudara-saudara. Sembari dianya juga. Harus mengerti bahwa dia. Ini panggilan khusus buat dia. Dimana dia mungkin tidak bisa seperti yang lain. Menikah. Punya anak. Apa. Begitu kan. Jadi memang pada akhirnya itu kembali kepada psikologis. Jadi treatment psikologisnya mesti bagaimana. Saya selalu bilang. Kalau ada yang kayak begini mesti keroyokan. Gak bisa satu-satu one-one. Susah. Susah ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang tau. Diajak rame-rame ya. Jangan sendiri-sendiri. Dan harus sepakatan. Sepakatan ya. Sepakatan dan juga kalau bisa ini anak atau orang ini. Akhirnya bisa terbuka. Kalau bisa. Sekarang budaya timur susah ya. Keterbukaan itu susah. Saya paham. Tapi seenggaknya kalau udah berasa-berasa nih. Kitanya berasa. Dianya berasa gitu. Temen saya yang mengaku itu. Dia gak pernah ngomong to the point. Dia tuh begitu. Tapi dia tau. Saya tau. Saya juga tau. Dia begitu. Sama-sama udah tau. Dan akhirnya ketika sudah menikah baru dia ngaku. Kayak gitu sih. Jadi itu kita langsung tanya. Kan tadi. Tergantung sikon. Siapa tau ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya udah tau. Sekalipun gak usah ngaku. Kita tetap mengasih dia. Kan pada prinsipnya kan sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk mengasih Tuhan. Mengasih sesama. Apalagi saudara seiman kan. Begitulah kira-kira. Oke. Jadi gak perlu harus ngaku ya saudara ya. Orangnya. Berhati-hatilah gitu. Karena kadang juga gak semua orang siap menjadi tempat pengakuan ya. Kadang-kadang embernya minta ampun. Oke. Nah ini ada hubungan tadi yang soal peran orang tua. Ini bagaimana dengan single parent untuk mengatasi agar anak tidak terjerumus ke LGBT. Aduh itu by the grace of God deh. Bener-bener. Saya ngerti jadi single parent itu gak gampang. Susah. Tapi memang kadang-kadang makanya saya bilang. Anak-anak itu gak semua by default akan jadi begitu. Enggak. Karena kadang kita pikirin. Kenapa ya kok ada yang tidak punya figur papa tapi bisa jadi laki-laki yang baik. Tapi ada juga yang tidak punya figur papa tapi bisa aur-auran. Nah sekali lagi makanya saya bilang setiap itu tuh beda-beda. Setiap orang beda-beda. Jadi tidak selalu rumusnya. Oh pasti kita lihat tetangga kita. Wah pak tetangga saya itu gak punya suami. Anaknya pasti LGBT. Ya salah. Gak begitu ya. Artinya masing-masing orang punya kadarnya beda-beda. Kecenderungannya beda-beda. Tapi ya apa. Menjadi seorang single parent makanya butuh anugerah Tuhan pertama. Banget-banget butuh anugerah Tuhan. Yang kedua. Menurut saya sebagai ibu juga harus amatin terus perkembangan anaknya bagaimana. Dan juga amati anak saya ini bergaul sama siapa. Gitu. Sudah dewasa nih tapi masih bergaulnya sama-sama jenis. Kita mungkin sekali-sekali perlu godain dia gitu. Kamu gak ada pacar kah? Atau kamu gak ada yang deketin atau gini. Kamu gak ada rasa kah sama ini? Coba-coba mulai pelan-pelan gitu ya. Kalau misalnya ini kita mungkin butuh bantuan juga. Mungkin bantuan pamannya. Bantuan siapa. Atau siapa yang bisa jadi figur papa buat dia. Mungkin di gereja ada. Butuh bantuan. Saya rasa tidak ada salahnya jemaat itu bisa saling membantu. Tidak ada salahnya. Itu baik. Nah ini kan seringkali ke single parent yang tidak ada figur papa. Apakah yang tidak ada figur mama itu juga ada kecenderungan yang sama atau lebih kecil? Saya belum bisa ambil kesimpulan. Belum bisa ambil kesimpulan. Karena kebanyakan ada pada figur papa. Kalau untuk ketiadaan figur mama itu saya belum bisa ambil kesimpulan. Karena terlalu datanya terlalu sedikit dan mesti dikaji ulang. Ngomong-ngomong berapa waktu lalu memang saya ambil MTH di saat kajiannya LGBT memang. Karena menggumulkan itu. Menggumulkan isu ini dengan sungguh-sungguh kan. Gitu lah kira-kira. Oke. Jadi mungkin ini menjadi sebuah atensi ya untuk yang bergumul dengan single parent. Nah ini ada hubungan dengan keluarga. Kalau tadi kan ngomongin orang luar nih. Nah bagaimana kalau misalnya seorang anak itu menemukan hubungan LGBT yang di dalam keluarganya. Atau mungkin ini keluarga besar sepertinya. Mungkin saya agak sensor ya. Jadi ini ada keluarga tidak keluarga inti. Tapi ada keluarganya yang ketahuan LGBT. Nah itu bagaimana untuk seorang orang tua memberitahu kepada anaknya melihat keluarganya yang demikian. Oke anyway tadi tiba-tiba keinget figur papa itu tiada figur papa bukan berarti selalu papanya meninggal ya. Bisa jadi papanya juga ada tetapi bapanya itu hostile. Misal tukang mabuk, kasar, apa, karakternya buruk begitu. Itu bisa kita bilang ketiadaan figur papa. Oke masuk ke pertanyaan ini ya. Sebenarnya makanya memang anak-anak itu harus, anak itu menyerap. Anak itu menyerap. Dia selalu menyerap banyak hal. Makanya penting bonding orang tua sama anak. Penting sekali. Bondingnya itu harus, dan kita makanya kenapa seminar kayak begini ada supaya kita tuh punya pengertian. Oh iya, kita gak cuma selalu melabelin, oh itu dosa, itu dosa. Gak selalu labelnya pada disitu. Kalau anak-anak kita ada pada masa udah bisa lebih mengerti, kita bisa bilang sama dia bahwa itu bukan sesuatu yang diperkenankan Tuhan. Hidup seperti itu tidak baik, tidak layak. Dan itu cenderung pada akhirnya ya sesuatu yang seharusnya tidak boleh kamu hidupin. Saya kira bonding itu penting lah. Makanya pada kasus yang kayak begini saya bilang ya kembali lagi anak itu harus dikasih pengertian. Kalau remaja pemuda udah enak. Udah bisa dikasih pengertian lebih dalam. Begitu. Nah ini ada hubungannya juga. Apakah KSJ dapat menular? Menular pada yang punya kecenderungan yang sama. Oh jadi kalau orang yang tidak ada tidak akan nular ya? Kalau menurut saya gak usah kepedean. Sesuai pertanyaan. Oh iya. Kalau saya bilang, kita bilang oh saya gak ada. Gak usah kepedean. Gak usah kepedean. Kenapa begitu? Karena sama kayak misalnya kita bilang begini, oh saya adalah orang berprinsip, saya pegang kebenaran. Gak usah kepedean. Gitu. Gak usah kepedean bahwa saya ini orang bertanggung jawab. Gak usah kepedean. Galatia mengatakan apabila saudaramu kedapatan jatuh. Galatia pasal 6 ayat 2. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Gak habis nih. Sambil berjaga-jaga. Sapa tahun nanti kamu jatuh. Betul ya. Jadi maksudnya janganlah seorang menganggap dirinya kuat kan. Jadi kita mesti berjaga-jaga. Jadi kalau misalnya ini ya jangan terlalu kepedean. Harus dengan penuh takut akan Tuhan, penuh penyerahan, penuh minta Tuhan tolong gitu ya. Kasih hikmat untuk bisa membimbing gitu. Oke. Berarti itu harus semua orang ya. Iya. Jadi gak harus yang memang kecenderungan. Saya sih berpendapat lebih baik gak usah kepedean. Iya. Ya mungkin ada orang yang betul-betul strom. Ya sudah lah. Terserah kamu gitu kan. Tapi buat saya gak usah kepedean. Kita memang pada dasarnya harus humble. Harus rendah hati. Dan merasa bahwa ya kita pun bisa jatuh gitu. Kita bisa jatuh. Iya. Bisa jatuh ya setiap orang. Jadi kita harus berjaga-jaga juga. Nah ini pertanyaan yang berhubungan dengan peran gereja sepertinya. Jadi kan ini di kepausan katolik kan sudah menerima LGBT dan memberkati pernikahan sesama jenis. Nah sebenarnya ini kayaknya mungkin bagaimana peran gereja menghadapi fenomena ini begitu. Ini sedikit klarifikasi karena saya angkat isunya kemarin. Jadi katolik itu tidak menerima pernikahan sejenis. Jadi itu ditwis sama orang beritanya bahwa paus itu mengatakan kalau ada orang yang minta didoakan boleh didoakan. Bukan diberkati. Contoh nih jadi ada pesepasan gay. Datang kepada romo atau pastor minta didoakan. Paus bilang doakan. Minta didoakan loh ya. Minta didoakan misalnya pak kaki saya sakit. Pak saya ini. Doakan. Karena kita mendoakan orang entah dia dalam keadaan kudus suci atau dia dalam keadaan berdosa. Saya kira itu adalah sesuatu yang mereka butuh anugerah Tuhan. Tapi bukan untuk memberkati dalam arti meresmikan hubungan sesama jenis. Itu maksudnya. Nah tapi pertanyaan ini saya rasa perlu dijawab tetap. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana? Tentang melegalkan juga sih. Jadi kalau sampai dilegalkan itu bagaimana? Oh iya enggak belum dilegalkan. Tapi ada beberapa gereja mainstream yang di US sudah melegalkan dan bahkan. Tersapa ya yang cerita sama saya ya. Di US deh. Dia bilang aduh. Dia hamba Tuhan. Injili. Baik. Dia bilang begini. Doa gue tiap hari adalah Tuhan jauhkan dari gue pasangan LGBT yang datang ke gereja minta diberkatin. Karena disana diharuskan. Dan pendeta harus mendoakan. Harus. Karena kalau saudara kedapatan menolak pasangan LGBT. Di beberapa negara bagian ya. Tidak semua negara bagian. Kalau saudara kedapatan ada pasangan LGBT datang. Misalnya kepada Pak Pilip. Minta didoakan. Itu Pak Pilip tolak. Di penjara loh. Jadi ada satu hamba Tuhan bilang. Saya doa tiap hari Tuhan tolong jangan ada yang datang sama saya pasangan LGBT. Ya pada akhirnya itu konstitusi negara. Hukum negara ya. Susah deh kita ngomongnya. Tapi saya yakin Indonesia tidak akan pernah itu terjadi. Setidaknya sampai 50 tahun lagi. Begitu ya. Tapi yang pasti gereja harus strik pada kebenaran. Kita harus stay on. Bahwa desain Tuhan bukan itu. Desain Tuhan adalah pernikahan monogami dan heteroseksual. Jadi misalnya suatu saat ini terjadi beneran. Kita harus bilang tidak akan memberkati begitu ya. Oke demikian. Nah mungkin ada yang dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saudara muncul pertanyaan lain. Ada yang mau bertanya langsung. Silahkan. Atau perlu dikasih hadiah kayaknya. Silahkan saudara apakah sudah cukup jelas? Sudah jelas ya? Sudah kelamaan maksudnya. Oh sudah kelamaan. Ini menarik ya. Mungkin kalau ada pertanyaan susulan mungkin bisa diberikan. Siapa tahu nanti bisa dijawab langsung ya. Jepri ya. Terima kasih.